Bagi masyarakat Indonesia, rasa pedas merupakan bagian yang terpisahkan dari kulinernya. Makanan pedas selalu digemari dan memiliki tempat istimewa bagi para penikmatnya. Melihat tingginya minat terhadap rasa pedas, sambal kemasan bisa menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan, terutama bagi sobat lingkungan KM yang memiliki keahlian dalam membuat sambal. Jika ragu untuk memulai bisnis sambal kemasan, berikut 30 uang yang bisa sobat lingkungan KM pertimbangkan. Pertama, modal kecil dan keuntungan tinggi. Memulai bisnis sambal kemasan tidak memerlukan modal besar. Dengan modal 500 ribu, sobat lingkungan KM sudah bisa memproduksi sambal dan mengawakannya kepada tetangga, sahabat, atau keluarga. Jika responnya positif, sobat lingkungan KM dapat memperluas jangkauan pasar ke area yang lebih luas. Kedua, target pasar luas. Sambal merupakan lauk pendamping yang digemari hampir semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini menjadikan bisnis sambal kemasan memiliki target pasar yang sangat luas. Sobat lingkungan KM dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan berbagai level pedas dan topik yang unik untuk menarik ingat konsumen. Ketiga, kemudahan pengemasan dan penjualan. Sambal kemasan menawarkan kemudahan dalam pengemasan dan penjualan. Sobat lingkungan KM dapat memilih berbagai jenis kemasan seperti botol plastik, paca, atau kemasan saset yang praktis dan ekonomis. Kemudian, Sobat lingkungan KM dapat menjualnya melalui e-commerce, menghidupkan di toko, atau menjual langsung ke konsumen. Nah, itu dia peluang dari bisnis sambal kemasan yang Sobat lingkungan KM bisa pertimbangkan. Memulai bisnis memang tidak mudah, tapi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan kerja keras, Sobat lingkungan KM pasti bisa mencapai kesuksesan. Semoga bermanfaat.